Ya bukan top priority band. Dan yang dipik malah lebih ke arah Harithnya dulu ya dibandingkan tanknya. Berarti Groh Kufra akan melepas ke arah Evil Esports. Groh Kufra, Highless, masih banyak tank-tank bisa dibilang overpower juga. Ada Kaja juga mungkin, tapi nggak cocok sih kalau Kaja sama Harith. Iya. Soalnya kayak nggak langsung ngeburst, nggak langsung mati. Biasanya lebih cocoknya sama Gashen atau Chunker. Kayaknya nggak capek narik Harith ya. Bukan, maksudnya kalau Kaja sama Harith satu tim, itu kurang cocok. Oh iya. Karena nggak langsung ngeburst. Tapi kalau misalnya kamu main Kaja, terus di tim musuh ada Harith. Capek juga kamu narik kajanya kan. Dia bisa nge-dash lagi. Capek banget, narik kajanya. Eh, narik kajanya, narik Harithnya, maaf. Aduh, banyak yang makan Domi nih di Minaski Studio. Oh itu ada Volva jadi coach. Wow, Volva ternyata dia Brand E-Sport. Iya, emang. Oh Sunspark ini Brand E-Sport? Enggak, tapi iya. Tapi enggak sih, tapi iya. Enggak, enggak, bukan. Oke, tapi langsung saja kita lanjutkan ya. Oke, jadi Brand E-Sport sih. Tapi bukan kok, Special Sport tuh bukan. Mungkin itu hanya pinjaman saja. He is picking. Tapi sama-sama dari Filipina. Iya. Sama-sama jago. Sama-sama jago. Evil E-Sport. Evil E-Sport. Tapi emang mereka kelihatan bermain bagus banget sih Evil hari ini. Ya meskipun Todak bisa dibilang kayak gak timpang-timpang juga sih sama lawannya ya. Padahal aku mikir Todak yang bakal memucaki kelas main untuk sementara di grup C ya. Karena aku pikir dia tuh kuat banget, 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 parah dari Malaysia. Yang bisa dibilang, aku lihat finalnya antara EVOS SG sama Todak Malaysia tuh aku pikir Todak bakal menang easy game banget. Sampai akhirnya di comeback kan jadi 3-2. Tapi sekarang di sini, ya masih bisa dibilang masih cukup kuat juga sih. Empat sama, kenapa? Mereka nge-ban Estes? Iya, karena tadi ya Evil E-Sport dia pakai meta satu support dan itu Estes nge-slownya parah banget. Emang nyebelin banget sih. Dan tiap team fight itu dimenangin gara-gara heal dari Estes. Wow, oke, jadi dari SS sudah di Harith, Grok, Chow. Sedangkan dari Evil mereka juga gak kalah kuatnya, udah ada Granger, Kufra dan juga Lunox. Jadi udah ada burst damage. Dan tadi di Evil E-Sport tuh ada satu hero yang bener-bener selalu dipakai di 2 game yang 2-0 di match sebelumnya ya. Apa? Jowhead. Itu Chow, 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 beda-beda bukan. Itu mah dari Burmae School. Chow dipakai sama Ash, cuma sekarang Chownya dipakai sama... SS. Iya, jadi bakal berbeda apa? Iya, pasti sih, pasti akan berbeda. Oke, sudah ada Curry dan juga Estes yang dibuang di band ketiga. Berarti Leomord langsung diamankan sama Evil dari Sunspark. Kalau misalnya mereka mau pakai Chow jadi tank, mereka butuh satu. Oke, sudah ada Xbox dan juga Cloud. Tapi mereka gak bisa mencari Cloud sih. Hanya sisa Cloud doang siapa lagi. Masih bisa irritate tapi kayaknya mereka lebih mengamankan hero yang bisa ke area damage sepertinya. Dan sudah ada Xbox juga. Yang menjadi pilihan untuk fighter dari Sunspark. Sedangkan Evil, mereka masih butuh satu hero tank lagi masih ada Franco. Atau mungkin masih ada Hylos. Hylos. Hylos yang akan terbuka lebar. Apakah mereka akan mengamankan? Atau Kajah? Hylos. Wow, iya Kajah juga bisa tapi... Masih banyak, ini mereka ngelepas semua hero tank sih. Gak ada yang ngeband tank satu pun. Oh Lolita. Dan Lolita cerita menjadi pilihan. Kalau Kajah kayaknya menurut aku agak susah masuk karena ada Xbox juga. Terus ada Cloud juga. Jadi kayak agak sedikit buat makanan buat SS nya. Sedangkan Evil, mereka lebih mengamankan Lolita mungkin untuk ngecover Lunox nya juga. Dan bersama dengan meng-counter Cloud dari tim Sunspark. So, itu dia draft pick di game yang pertama kita. Bagaimana Cornet? Berat sih. Ini dua tim yang kuat sih menurut aku. Iya, iya makanya. Kayak mereka bisa sengit 2-1 sih kayaknya. Menurut aku ya, gak tau kalau aku ngelukin. Tapi, oke. Tapi kalau diunggulkan? Iya, aku akan menjawab yang diunggulkan SS. SS, oke. Karena bahkan RRQ aja, Sin kemarin bilang tim yang benar-benar pengen dia temuin itu adalah SS. Wow. Kayak banyak yang pengen ketemu sama tim dari SS. Iya, kayaknya kalau dari tim Filipina ini, mereka banyak banget kayak ditakutin. Iya. Sama tim bisa dibilang banyak-banyaknya di Asia ya. So, kita bakal melihat seperti apakah di game yang pertama ini Sunspark berhasil mengambil satu poin mereka. Atau justru, karena dari grafik kalau menurut aku sama-sama bagus sih. Kayak ada counter-counternya, tapi gak tau juga. Kalau dari area damage, kayaknya Sunspark lebih unggul. Jauh banget. So, kita akan melihat seperti apa game yang pertama. Apakah akan dari 2-1 atau 2-0? Gila ini counter-cash gue nih. Karena dari kemarin, saya sama Cornet nge-cashnya 2-0 semua. Masa sih, oh iya ya. Iya kan. Oh iya bener-bener. Wow. Sejauh ini aku nge-cash 2-0 terus. Oh iya, aku juga sih. Kayaknya ya. Tadi sama Volvo, 2-1 dulu. Iya, 2-0. Wow, apakah ini Cornet Jinx? Iya, apakah? Cornet Chinjengs? Eh, sorry. Cornet Chinjengs. Iya nge-jinx maksudnya. Nge-jinx. Kalau kewawah kan, siap kayak dia nge-cash 2-1, 2-1 gitu ya. Kalau Cornet 2-0, 2-0 gitu. Abis ini, semua mau panah semak Mahmoy nih buat nge-cash. Dan ya maksudnya kita di-support oleh KBS ya. Dan sponsor juga U Mobile. Dan di-presentate oleh Moontoon. Terima kasih Moontoon. Keren sekali. Ini belum masuk-masuk nih Walay. Eh, Walay. Cornet. Hahaha. Jadi kita cuma livestream di YouTube Gaming ya Walay ya. Iya Walay. Oke Walay. Walay itu apa sih warga alay? Wal itu kawal. Kawal itu kawan. A itu kayak imbuhan atau tambahannya aja gitu. Aku kira Walay itu singkatan warga alay. Bukan. Hahaha. Warga alay buset dah. Aku kira. Aku mikir kayak Walay. Oi Wal. Jadi kayak Oi Bro. Walaay. Walaay. Brolaay. 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 Hahaha. Dan ini dia tanpa peramal-amal. Kita langsung masuk ke game yang pertama. Antara Sunspark melawan Evil E-Sport di match yang kelima pada hari ini. Day ketiga berarti ya dari grup C. Ya sebenernya banget. Sudah kita lihat yang dibersihkan oleh Lunox ya. Dia juga dibantu kali ini Harithnya bersama seorang Grok. Tidak bermain rusuh setelah pake dari kedua tim. Atau mungkin bermain rusuh dari Cloud sama Chow nya ya. Agak sedikit resiko sih kalau menurut aku mana. Cuma ambil ini doang ya. Ijo nya dong. Ya ambil Jungle Jungle Monster Lucu. Ya sebenernya banget sudah dapat level 2. Bahkan langsung move lagi. Ingin mendapatkan buff nya sendiri ini SS rotasi berarti masih lebih diunggulkan. Ya. Guys. Sudah ada momentum saja. Mengarah ke arah Chow. Hanya untuk men-secure saja posisi dari Cloudnya biar. Oh. Oh ditahan. Baik kan. Agak sedikit kecepatan. Dan bahkan lihat diganggu abis-abisan lelitanya dipaksa untuk pulang. Fire Missile dikeluarkan oleh Renzio dan bahkan ada tiga hero ke arah atas untuk mengamankan gold buff nya. Dan di arah bawah masih di cover juga oleh Chow dan juga Cloudnya. Walaupun ada Kufra dan Lunox yang mulai bergerak ke arah bawah. Ya. Justru tadi. Oh tapi zaman Force nya bakal. Oh dimanikan langsung ke buff ternyata. Cloudnya gak dikasih banget sekali. Dan zaman Force untuk tower. Ya. Sepertinya bangal hancur tower di arah atas. Bermain cukup cepat sekali dari Sunspunk. Wow oke. Menarik. Dan tapi masalahnya sih KZ nya langsung ke arah mid. Karena dia tahu dia gak bisa sekir ke arah atas kan. Dan langsung mengarah ke arah bawah. Lima. Hero dari? Lima ya? Ya lima hero dari Evil eSports. Oke. Sudah mulai ada geng yang dilakukan. Di stun. Mengenai ke arah kalau ditempat ke arah mid. Dihalau oleh seorang Chow di situ. Baik sekali. Bukan ada chonatanya ya. Terkena ke arah Chow. Dan bahkan dari seorang Cloudnya masih bisa hidup. Ada Purify tadi. Dan bahkan di sini. Dan zaman Force juga dibalikin lagi. Diajar lagi. Masih ada Flicker. Dari seorang Granger nya. Dan bahkan Terry Face nya agak sedikit. Miss ada Barrier. Lihat satu hit lagi. Mencoba untuk kaburkan. Dan tidak bisa. First Blood diamankan dari seorang Moker. Sayang sekali dari Harith nya. Kayaknya agak sedikit belok sih. Tadi mungkin kalau ke arah Grog. Grog nya masih bisa cover terlalu jauh. Oke. Abis ternyata. Armor nya. Tasting Duet. Mencoba untuk Maren. The Way of Dragon. Marasa Rancong nya. Lihat sana. Langsung ditabrak sama Grog nya. Number 6. Sanya terkena 2. Dan bahkan masih ada Flicker juga dari Xborg nya. Double kill diamankan Leomord nya. Wow. Tiga mulai hilang dari Sunspark. Dan ini baya banget. Satu momentum aja. Buat Evil langsung bisa. Mengendalikan jalannya permainan. Ini sebenarnya agak sedikit ala sih. Ya mungkin Grog nya juga gak nyangka gitu. Iya. Bakal dikejar sampai. Wow. Xborg itu. Masih pertahan sepertinya. Dan sebenarnya bagus banget. Bahkan Kering Sepli di dapet oleh Lunox di dalam mid lane tadi. Digeberikan Gas Assault nya. Mencoba untuk mengambil buff nya. Masih ada seorang Xborg. Masih ada Ten Revenge juga. Bouncing Ball. Masih diamankan. Gak bisa Flicker Chow nya. Oho. Masih ada Brilliant Order dari seorang Lunox. Tapi kita lihat. Dari seorang Kufra masih punya Bouncing Ball. Mengarah karena seorang Hari. Tapi Xborg nya masih cukup free. Mengeluarkan Fire Missile dan Fire Stuck. Begitu saja. Tapi. Hanya satu yang hilang dari Evil Esports. Grog nya juga tidak berhasil menjangkau seorang Kufra. Bahkan di arah bawah. Masih mencoba untuk farming. Dapatkan Stuck. Ada Momentum juga. Diamankan. Ya ambil ternyata. Dari Nitro Minion nya. Seorang Leobor. Dengan muramai momentum. Oke. Dikuarkan dari Xindroid. Hanya untuk bersihkan Minion saja. Dan ke arah buff. Bersama seorang Chow. Ada Lunox. Lagi-lagi. Bermain benar-benar. Dipus habis-habisan ya. Evil Esports. Ini beda banget sih Evil Esports. Kayak berhasil menekan Sunspark. Yang benar-benar bisa dibilang ditakutin sama banyak tim. Ya. Dan bahkan mereka gak perlu dapetin Chow. Seperti yang Coret bilang. Tapi kita lihat The Way of Dragon langsung connect. Geroknya mulai hilang. Demon Blast gak mengenai siapa-siapa gak masalah. Selama ada space yang cukup. Untuk Granger yang mengeluarkan Dead Sonata. Mukul mundur seorang Harith. Bakal dikejar Cloudnya. Begitu saja. Formasi lima orang yang dilakukan oleh Evil Esports. Membuat mereka benar-benar mencoba untuk mendominasi jalan yang pertandingan. Tapi di arah atas. Sudah ada Xbox yang cukup free. Sepertinya mendapatkan objektif. Dan kayaknya bahkan gak dikontes sama sekali Xbox-nya. Benar. Walaupun masih belum bisa untuk mendapatkan Tourade-nya ya. Tapi at least dipush pelan-pelan sama Xbox-nya. Kayak ada space kosong sedikit. Walaupun harus kehilangan tiga atau empat tadi ya. Aku rasa tadi ya. Kalo dia sebenernya mirror image mau blazing duet. Tapi Harithnya keburu low banget. Jadi dia gak jadi ultimate sih kayaknya aku rasa. Oke Turtle. Diajar sama Lunox ya. Belum ada ultimate yang dikeluarkan. Wildchurchnya masih ditahan sama seorang Grok. Dan bahkan Turtle ya diamankan lagi-lagi. Oleh seorang Lunox. Iya. Empat belas network sudah dipegang oleh Evil Esports. Berbanding ya tiga ribu saja ya. Tiga ribu saja. Tiga ribu saja. Cukup jauh lah itu untuk early. Oh iya. Oh iya di menit lima sih soalnya. Sembilan dua lagi. Di menit lima. Benar-benar. Tiga ribu saja ya aku pikir. Kalo misalnya mereka bisa menangin satu team fight yang cukup worth. Orangnya masih bisa dikejar sih. Dan Drox juga mulai. Lumion Blast. Wow Lumion Blast kena. Dan ada Tyrant Revenge juga dari seorang Kufra. Oh iya. Tapi masih ada cover dari Chow nya. Dua Dragon Mara Kufra. Masih bisa mundur ke belakang. Lihat belum ada rasanya dari seorang Cloud. Damagenya masih geli-geli lucu. Karena dia gak dapetin stacknya. Dia gak dapetin network juga. Buat itemnya jadi agak sedikit sulit. Tyrant Revenge bouncing ball. Tapi masih ada purify. Dan masih bisa zaman force ke belakang. Gila sakit banget sih. Lihat. Ini yang bikin sakit kayaknya Granger nya ya. Ada juga Kufra nya. Kufra nya naik banget sih. Rusu banget loh. Terus dia kenanya itu selalu heart rate nya. Kayak kenapa heart rate nya dibully-bully terus. Iya. Ngeganggu banget. Oke. Sekarang udah berbeda makin jauh. 5.000 network. Wow. Ini udah sulit sih. Buat dikejar. Kayak lihat. X-Work nya gak jadi. Item sama sekali. Cloud nya juga. Iya belum ada. Semuanya kayaknya gak jadi deh. Belum ada satu core item. At least ngamanin DHS sih. Dari Cloud nya buat ikut team fight. Sedangkan dari. Ya X-Work nya belum ada. Datlas. Mungkin dikit lagi nih. Iya. Mungkin tinggal sedikit lagi. Karena item kecil-kecilnya perintilan udah. Perintilan. Udah mulai jadi dan. Leomord. Oke. Coba untuk diincar kah. Tapi masih ada kufra. Lagi-lagi. Hanya untuk baiting. Tapi Dwarf Dragon. Mengarah seorang Leomord. Ada Lunox juga. Lihat 3 hero. Sakit banget ya. Masih bisa mundur ternyata Momo-chan. Wow. Power of order dari seorang Lunox. Disitu. Kok mundur saja. Teman-teman dari Sunspark di arah bawah. Tapi di arah atas. Lo itu bener-bener thank you banget sih. Ya sebenernya kayak. Ngebadanin banget. Iya. Dia bahkan kayak kena synchrovision nya dari. Halo. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Disitu begitu saja. Harus mundur sepertinya. Karena dari cowoknya juga nggak. Baru aja. Gila ini kufranya suka nyolong kayaknya. Tangan panjang dia. Tangan panjang. Gila panjang banget tangannya. Sumpah. Padahal dia bukan kufra ya. Dia kan emang kufra. Dia Granger. Granger kan yang suka nyolong maksudnya. Maksudnya dia tangannya panjang banget. Jadi suka nyolong. Ih gimana sih. Kamu tuh. Ah nggak jadi ah. Malah salah memulcan lama. Kesel lah. Lemot. Oh tapi Dumbaya Dragon mengarahkan kufra. Dan kita lihat last Insanity hanya mengusir seorang aja. Oh Dumbaya Bless nya kena dua. Dan bahkan kita cari Tia mencoba untuk menghajar lagi. Tapi damage nya terlalu besar. Bahkan double kill diamankan oleh seorang JIP. Oke. Ini menjadi momen tumbalik dari Sun Sparks. Oke. Mungkin tidak diduga sama Evil Esports ya. Iya bener-bener. Wow oke. Kalau dia udah mulai sakit. Kita mulai harus berhati-hati saudara-saudara. Tapi sepertinya mereka bakal melakukan objektif saja di arah atas. Ini bener-bener dikasih last hit ke arah Granger nya. Granger dikasih turtle. Terus objektif juga dia yang ambil. Dia kurasa sih dari Granger nya udah kaya banget sih. Lihat dia ngumpulin stuck. Oke mencoba untuk diganggu sama Leomord nya. Tapi mungkin Leomord juga agak takut-takut kali ya. Setelah momentum tadi. Ya tuh Tyrant Revenge nya tuh. Wits. Gak kena sayangnya. Masih ada Mirror Rematch juga. Dan bakal sudah ada Chow. Masih ada Purify dan masih bisa hidup. Oke bakal dikejar. Gak sempet kelar Blazing Duet nya. Sudah mulai hilang. Ternyata Cloud nya ini bisa-bisa aja di push sama Sun Sparks mungkin di arah middle. Tyrant Revenge lagi terkena seorang Harid. Masih ada Bouncing Ball tapi tidak ada Tyrant Revenge. Dan Sonata. Hanya untuk mengenai seorang Grok saja. Oh sakit banget. Walaupun masih ada Wild Charge juga. Tapi harus mati Grok ya. Tersisa ekspor di tengah di stun lagi. Dikeluarkan lagi shield nya. Masih mencoba untuk bertahan dari seorang Lolita nya. Bahkan dari seorang Granger yang mendapatkan Touret dulu. Fokus mereka. Bahkan lihat Harid nya. Satu hit lagi. Langsung pulang. Dan bakal langsung flicker ke arah depan. Baik sekali pergerakan dari serang Granger. Dan bahkan lihat Tyrant Midlane juga. Mencapai Jeet Kundo di Tyrant Rage. Double kill dari serang Granger. Wow. Bener banget. Chow nya bahkan gak sempat The Way of Dragon. Udah langsung di stun. Di Tyrant Revenge. Di Tyrant Rage itu. Di Rage. Di Rage. Bener banget. Jadi kayak oke. Gak sempat ngecelis satu. Udah keburu mati dulu. Dan mereka langsung mengawakan inisiasi ke arah. Lord saja bermain cukup cepat dari Evil. Wow. Ini bahaya banget. Justru kita pikir. Some spark yang bisa mendominasi. Bahkan lah dibalikin keadaan sama Evil Esports. Ini perhitungan poin nya. Akan lebih sulit dari dua hari kemarin sih. Iya. Ini kalau Evil Esports. Ini mungkin kita bisa menyangka-nyangka. Bakal ada tiebreak sih. Bisa aja. Bisa aja. Bisa aja. Kemungkinan besarnya hari ini bakal ada tiebreak sih. Oke. Kita masukin lagi. Wah seru banget sih DC ini. Gila. Ini kalau kata Wabarir ya. Ini grup neraka sebenernya. Banyak yang bilang grup neraka tuh justru di A. Oh gitu. Banyak yang bilang gitu. Karena A tuh kuat-kuat. Katanya seperti itu. Malah ternyata DC ya. DC justru yang kuat. Oke. Teran Revenge. D-charge lagi. Lagi-lagi terkena harita. Tapi masih ada Draft Dragon di cover sama Chow nya. Last Insanity dan bahkan God Light. Didapatkan Granger nya. Dengan MDS nya terkena banyak pangkat di depan nya. Dan lihat best to rate nya terbuka bebas. Mereka fokus dan langsung diajar begitu saja. Ample Esports. Rasul menambahkan poin mereka yang pertama di game. Yang pertama di match kelima kita pada hari ini. Wow. Wow. Menarik sekali. Wah. Match yang dibawakan oleh grup C pada hari ini. Ini bener-bener semua mungkin di luar ekspektasi. Kayak even kita aja mikir kalau Sunspark mungkin bisa mendominasi gitu. Sekarang poin nya berarti Evil Esports Todak sama SS 24. Aku mau disatetan ya. Iya aku sampe nyatet karena saking sengitnya. Kalau kemarin kan udah ketebak kan. Kayak BG itu menang terus. 2-0, 2-0, 2-0. Oke sekarang posisi samanya adalah. Ada tiga. Ada SS Todak sama Evil Esports. Oke. Kalau Evil Esports menang 2-0 atas SS. Dia peringkat pertamanya. Oke menarik sekali. So. Berarti kuncinya adalah di Sunspark. Apakah mereka di game kedua bisa?